Film Iron Man sempat ditolak karena desainnya yang dianggap gak realistis. Sebelum lama ini terungkap bahwa Iron Man ternyata hampir saja gak muncul dalam sejumlah film MCU. Hak karakter Iron Man sempat dimiliki oleh New Line Cinema sebelum akhirnya jatuh ke Marvel Studios. New Line Cinema sempat memiliki rencana untuk menggarap film tentang sang Iron Man yang gak berkaitan dengan MCU. Kata Bob Shea yang saat itu menjabat sebagai pimpinan New Line Cinema membatalkan proyek itu karena menganggap konsep Iron Man gak masuk akal. Alasannya adalah armor miliknya terlalu berat untuk dibawa terbang. Dan pada akhirnya New Line Cinema membiarkan hak kepemilikan karakternya kadaluarsa. Marvel mengambil alih kembali hak karakternya itu dan kemudian memunculkannya lewat film solo yang rilis pada tahun 2008. Nah kira-kira si Bob Shea-Bob Shea ini tuh nyesel gak ya dia ngelepas Iron Man dan jadi kadaluarsa? Tulis di kolom komentar. Tadi adalah berita tentang Marvel. Nextnya gue ada berita tentang Marvel lagi tapi bukan dari Iron Man melainkan dari Namor. Aktor Black Panther Wakanda Forever sebut Aquaman gak se-realistis Namor. Walaupun pemeran Black Panther atau T'Challa yaitu Chadwick Boseman telah meninggal pada Agustus 2020 Marvel Studios tetap menggarap Wakanda Forever tanpa mencari aktor untuk menggantikan Chadwick Boseman. Wakanda Forever juga dimeriahkan oleh beberapa karakter baru nih guys. Salah satunya adalah Namor yang diperankan oleh Teno Huerta. Wakanda Forever menjadi debut Namor di MCU. Namor disebut sebagai penguasa talokan yang diadaptasi dari mitologi Aztek. Ngomong-ngomong soal Atlantis lo mungkin langsung teringat kepada sang superhero DC yaitu Aquaman. Pasti si Namor dan Aquaman terlihat memiliki banyak kesamaan. Tapi bagi pemeran baku yaitu Winston Duke keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan katanya. Penggambaran Namor dan dunianya terlihat lebih nyata dibandingkan Aquaman. Kalian melihat kumpulan orang latin yang hadir secara visual. Dalam landscape cinematic Marvel adalah salah satu kehormatan dan memiliki hubungan yang mendalam dengan hal-hal nyata. Nah Black Panther Wakanda Forever rencannya dirilis pada 11 November 2022. Tulis di kolom komentar tanggapan kalian gimana. Tadi kan gue ngomongin tentang Wakanda Forever, terus Namor, ada juga berita tentang Iron Man. Sekarang yang ketiga gue akan bawain kabar terbaru dari cast F4 yang belum nongol. Kenapa jajaran cast Fantastic Four tuh belum nongol-nongol gitu sampai sekarang. Ada banyak pengumuman yang disampaikan di D23 Expo 2022. Di antaranya merilis trailer Secret Invasion dan Werewolf by Night. Mengumumkan anggota Thunderbolts, mengumumkan sutradara Fantastic Four, hingga mengumumkan deretan karakter yang bakal meramaikan Captain America di World Order. Marvel Studios sama sekali gak membahas tentang pemeran Fantastic Four di D23 Expo 2022 tersebut. Lewat akun Twitternya, Justin Kroll, salah satu jurnalis deadline berkata gini guys. Kevin Feige gak ingin membuat keputusan tentang pemeran Fantastic Four tanpa mendapatkan masukan dari sutradaranya. Matt Shakeman memang baru diangkat menjadi sutradara Fantastic Four. Shakeman tampaknya belum bisa berpartisipasi sepenuhnya untuk pemilihan aktor. Pertanyaan gue nih guys, aktor dan aktris siapa aja yang cocok memerankan anggota Fantastic Four? Tulis di kolom komentar. Oke sekian Wasong Film, sekarang ini bersama gue Danika. See you and have a nice day.